Intro Menggunakan kata-kata yang tepat, penting untuk menentukan fokus penelitian. Dua kata yang sering dipakai dalam merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian adalah kata-tanya, mengapa, dan bagaimana. Kata bagaimana mengandung beberapa pengertian, sehingga bisa disalahartikan bila tidak dijelaskan dengan baik. Pertama, bagaimana menunjuk pada cara. In what manner. Bagaimana seseorang menjadi teroris. Atau bagaimana cara seseorang menjadi teroris. Kedua, bagaimana menunjuk pada akibat suatu tindakan. Bagaimana kalau teroris meledakkan markas besar kepolisian Republik Indonesia. Ketiga, bagaimana menunjuk pada keadaan state or condition. Bagaimana keadaan markas besar kepolisian pada saat terjadi serangan teroris. Keempat, bagaimana menunjuk pada derajat atau intensitas. Baik, buruk, besar, kecil, indah, jelek, tinggi, rendah, setuju, tidak setuju, bahagia, sedih adalah beberapa contoh dari derajat atau intensitas. Penggunaan derajat atau intensitas sangat berkaitan dengan penggunaan kata bagaimana yang menunjuk pada akibat dan yang menunjuk pada keadaan. Penggunaan derajat atau intensitas sangat berkaitan dengan penggunaan kata-kata. Penggunaan derajat atau intensitas sangat berterima kasih. Penggunaan kata-kata yang tepat dengan maksud yang jelas sehingga proses selanjutnya dalam membuat proposal atau desain penelitian menjadi lebih mudah. Selamat menikmati